Ibtu Rudiana dipecat gegara kasus Vina Cirebon, kuasa hukum kesulitan hubungi. Keberadaan Ibtu Rudiana kembali dipertanyakan setelah muncul dalam jumpa pers kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki beberapa waktu lalu. Bahkan, ada yang menyebut jika Ibtu Rudiana sudah dipecat lantaran kasus Vina Cirebon tersebut. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, kecamatan Kejaksan, kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, kecamatan Talun, kebupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Penasihat Kapolri Irjen, Purn, Arianto Sutadi pernah berpendapat, sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Saka Tatal dikabulkan. Bagi saya Pak Rudi itu salah apa bila nanti ternyata PK-nya itu diterima, barulah itu salah. Kemudian dia perlu dilakukan apa kode etik lah kalau perlu dipecat dan sebagainya karena dia salahnya besar, kata Arianto Sutadi. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah tiga hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Mardiman Sane mengaku belum berhasil menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek. Sampai sekarang saya belum bisa, kata Mardiman Sane. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul kehadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul kehadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana menjabat sebagai kanit narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini delapan tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai kapolsek kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul kehadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elsa Sharif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Penasihat Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Sakatatal dikabulkan. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah tiga hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Terima kasih telah menonton! Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, eks wakap Polri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah tiga hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Saat saya diundang wawancara soal Rivaldi, saya mau konfirmasi ke Pak Rudiana tapi mungkin beliau lagi sibuk. Katanya dilansir tribun tanda hubung medan.com dari tribunnewsbogor.com, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mungkin ini pengembangan dari tersangka-tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya, kata dia. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa ungkapnya lagi. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri tiga hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Cuma dia bilang mohon doanya, kata Mardiman Sane. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Yang jelas sudah tiga malam berturut-turut beliau ada di bares krim, dari hari Sabtu malam, kata Mardiman Sane, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Sementara itu, ex-wakap Polri Komjen Purn Ogroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Segera tindak Ibtu Rudiana ini tahan dulu, seperti kasus Sambo, ungkapnya. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim susbentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn, Arianto Sutadi. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, eks waka Polri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah tiga hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana rival di Adityawardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Sindi Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri tiga hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-wakap Polri Komjen Purnawirawan Oe Groseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, Tim Susbentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnamirawan Ariantosu tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidan. Kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, pada Selasa, 6 Agustus 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Menurut Reza, seharusnya polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengkestraksi ponsel Hadi sebagai bukti. Melainkan, ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Ia meyakini, polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Benarkah Ibtu Rudiana telah dipecat dari kepolisian imbas kasus Vina Cirebon? Ibtu Rudiana beralasan tak muncul kehadapan publik terkait kasus Vina Cirebon karena mematuhi aturan. Saat awal kasus Vina Cirebon menjadi polemik, Ibtu Rudiana sama sekali tidak muncul kehadapan publik. Padahal posisinya, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana menjabat sebagai kanit narkoba Polresta Cirebon saat kasus Vina. Kini delapan tahun berlalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Sebagai polisi, Ibtu Rudiana mengaku mematuhi aturan yang berlaku. Ayah Eki, Ibtu Rudiana juga mengaku tak takut kehilangan jabatannya. Tapi belakangan, Ibtu Rudiana mendadak muncul kehadapan publik. Ibtu Rudiana bahkan menunjuk Elsa Sharif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang itu bukan dari kepolisian. Malahan Ibtu Rudiana kini getol tampil di sejumlah televisi meladeni wawancara. Kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu kepolisian RI. Artinya menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana sudah tak lagi mewakili kepolisian. Penasihat Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi pernah berpendapat sepatutnya Ibtu Rudiana dipecat jika sidang PK Sakatatal dikabulkan. Kini keberadaan Ibtu Rudiana kembali misterius usai diperiksa Mabes Polri. Kuasa hukumnya, Mardiman Sane mengatakan sudah tiga hari Ibtu Rudiana tak bisa dihubungi. Kini kembali misterius usai diperiksa tim sus Polri Ibtu Rudiana hilang lagi. Ogroseno desak Polri tangkap ayah Eki. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, Ex Waka Polri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah tiga hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Saat saya diundang wawancara soal Rivaldi, saya mau konfirmasi ke Pak Rudiana tapi mungkin beliau lagi sibuk. Katanya dilansir tribun tanda hubung medan.com dari tribunnewsbogor.com, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mungkin ini pengembangan dari tersangka-tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya, kata dia. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon, kota apalagi. Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana. Mungkin karena beliau capek, sampai sekarang saya belum bisa ungkapnya lagi. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri tiga hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Cuma dia bilang mohon doanya, kata Mardiman Sane. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Yang jelas sudah tiga malam berturut-turut beliau ada di Bareskrim dari hari Sabtu malam, kata Mardiman Sane, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Sementara itu, ex-wakap Polri Komjen Purn Ogroseno mengatakan perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Segera tindak Ibtu Rudiana ini tahan dulu, seperti kasus Sambo, ungkapnya. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim susbentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn, Arianto Sutadi.